selamat menikmati Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap sebelum itu Kapit mau kita berdoa dulu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau begitu baik Engkau telah menolong kami Sehingga saat ini kami boleh berkumpul Untuk memuji Memuji kenama Tuhan Berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan Dari awal, pertengahan Hingga boleh berakhir Seturut kehendakmu Hai dan Allah Tuhan Yesus Kami buka ibadah sekolah minggu kami Haleluya Amin Oke adik-adik Kita mau memuji Tuhan Pujian Bapakku Datang Padamu Bapakku Datang Padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapakku Datang Padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Tak hentinya Oke adik-adik Kita mau menyanyi lagi Yesus Pohok Dan kita lacarannya Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggalah di dalamnya Pastilah kau akan beruang Yesus cintaku, ku cintakan, kau cintanya Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggalah di dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggalah di dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggalah di dalamnya Pastilah kau akan beruang Tentu 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 Wow Tentu Tentu Itulah dosamu Redelahkan hatimu Biminta pada Yesus Papa pahami firmannya So, sobatmu yang setia Lama menunggumu Sisirakan dia masuk Dosamu dihapuskan Oh, itulah dosamu Redelahkan hatimu Biminta pada Yesus Papa pahami firmannya So, sobatmu yang setia Lama menunggumu Sisirakan dia masuk Dosamu dihapuskan Jika kau terima Yesus Kau-kau diselamatkan Shalom Adik-adik yang dikasih Tuhan Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Namun sebelum itu Mari kita sama-sama berdoa Minta pertolongan dari Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah menyertai Bada sekolah minggu kami Dan saat ini Kami mau sama-sama Belajar dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkati kami Berkati kakak Okta dan adik-adik yang ada di rumah Sehingga apa yang kami pelajari pada saat ini Dapat kami mengerti Dan kami lakukan dalam kehidupan kami Sehari-hari Berfirmanlah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan Haleluya Amin Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Kita akan menyaksikan video Bersama-sama Selamat menyaksikan Kejadian Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan Bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita menutupi samudera raya Dan berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Lalu dipisahkannya lah Terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah Jadilah Cakrawala Dan ia memisahkan air Yang ada di bawah Cakrawala itu Dari air yang ada di atasnya Lalu Allah menamai Cakrawala itu Langit Itulah hari kedua Berfirmanlah Allah Hendaklah segala air yang di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Lalu Allah menamai yang kering itu darat Dan kumpulan air itu dinamainya laut Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan Tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon buah-buahan Yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala Untuk menerangi bumi Itulah hari keempat Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Berkembang biatlah Dan bertambah banyaklah Serta penuhilah air dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi Bertambah banyak Itulah hari kelima Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis minatang dia Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Tuhan Allah membentuk manusia itu Dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh Amat baik Itulah hari keenam Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segala isinya Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu Dan memuduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan penciptaan Yang telah dibuatnya itu Demikianlah riwayat langit dan bumi Pada waktu diciptakan Adik-adik yang dikasih Tuhan Sudah menyaksikan tadi video cerita kebenaran firman Tuhan Dan saat ini Tema kita yaitu Penciptaan dunia yang terambil dari kitab kejadian pasal 1 dan 2 Ada banyak hal yang kita boleh pelajari pada firman Tuhan kali ini Salah satunya yaitu Allah menciptakan dunia Sama-sama katakan Allah menciptakan dunia Adik-adik Pada mulanya alam semesta itu kosong Belum ada matahari, bulan, bintang, pohon-pohon, binatang, bahkan manusia Semuanya masih kosong Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Allah menciptakan semuanya itu Seperti adik-adik saksikan video tadi Di hari pertama Allah menciptakan terang Terang dan gelap Di hari kedua Allah menciptakan cakra wala atau langit Di hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, tumbuhan, dan pohon-pohon Di hari yang keempat Allah menciptakan matahari Untuk menerangi di waktu siang Dan bulan, bintang untuk menerangi di waktu malam hari Kemudian di hari kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di laut Burung-burung yang berterbangan di udara Dan di hari yang keenam Allah menciptakan hewan ternak, hewan liar, hewan melata, dan juga menciptakan manusia Dan yang terakhir di hari ketujuh Apa yang Allah lakukan? Allah memberkati dan memuduskannya Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Kalau kita melihat pekerjaan Allah yang luar biasa ini Patutlah kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk selalu bersyukur bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Allah Dan kita selalu bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat Karena apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan ciptakan Semuanya itu sangat baik, semuanya itu baik keadaannya Dan kita anak-anak Tuhan harus nanti bersyukur dan selalu menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan Sudah buat dalam kehidupan kita Nah tadi adik-adik kita sudah belajar bahwa Allah yang menciptakan dunia dan isinya Dan yang kedua yaitu Allah menciptakan manusia Adik-adik yang dikasih Tuhan Allah menciptakan manusia di hari ke-6 Dengan mengambil debu tanah, membentuknya Dan mengembuskan nafas ke hidup Sehingga hiduplah manusia yang pertama yaitu Adam Kemudian Allah membentuk Menciptakan hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan Allah menciptakan dua jenis kelamin yaitu Laki-laki dan perempuan Manusia pertama laki-laki adalah Adam Dan manusia perempuan yang pertama diberi nama hawa Adik-adik yang dikasih Tuhan Adik-adik tahu tidak bahwa manusia adalah makhluk yang sangat istimewa Kenapa istimewa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah Dimana manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan Memiliki hati Sehingga dia mampu hidup bersosialisasi Manusia adalah ciptaan yang unik Dia mampu bersosialisasi dengan ciptaan Allah yang lainnya Oleh sebab itu Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita adalah keturunan Adam dan hawa Patut mengucap syukur bahwa Tuhan menciptakan kita ini sangat istimewa Tuhan menciptakan kita ini sangat berharga Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Marilah kita hidup seturut berita Tuhan Marilah kita hidup selalu bersyukur Untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita Menjaga apa yang Tuhan sudah berikan tubuh kita Karena tubuh kita adalah baik Allah Karena kita berharga di mata Tuhan Dan kita adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa Kemudian yang ketiga adik-adik Yaitu Taman Eden Atau tempat yang indah yang disiapkan Tuhan Dikadikan dikasih Tuhan Pada saat Allah menciptakan Adam dan hawa Adam dan hawa ditempatkan pada suatu tempat Yang memiliki tanah yang sungur Tumbuh pupuh pohonan yang menghasilkan buah-buahan Biji-bijian Dan tempat yang indah itu diberi nama Taman Eden Adik-adik tahu tidak bahwa Di dalam Taman Eden itu Di tempat yang indah itu Mengalir empat aliran sungai Yang pertama yaitu sungai Pison Gihon Tigris Dan juga Efra Dan juga di tengah-tengah Taman Eden itu terdapat Satu pohon yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat Adik-adik yang dikasih Tuhan Sama seperti Allah menempatkan Adam dan hawa di tempat yang indah yang subur Kita juga percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan Tuhan menyediakan tempat untuk kita untuk bernau Baik itu tempat untuk kita di dunia saat ini Maupun Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga nanti Dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat yang indah juga buat kita Baik di dunia saat ini maupun di surga nanti Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Untuk itu kita sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan Baiklah kita menjaga Sama seperti Adam dan hawa menjaga dan memelihara Taman Eden Kita juga harus menjaga dan memelihara tempat kita berada Tempat tinggal kita dan lingkungan kita Baik itu di rumah, di sekolah maupun di gereja Dimanapun kita berada Salah satu contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya Nah dengan demikian kita sudah melakukan salah satu upaya Untuk menjaga tempat yang Tuhan sudah berikan buat kita selama di dunia ini Oleh sebab itu anak-anak adik-adik yang dikasih Tuhan Mari kita hidup selalu bersyukur Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Mucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam dunia ini Mucap syukur kalau Tuhan sudah menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa Allah Menciptakan kita yang berharga di mata Tuhan Sudah memberikan kita tempat tinggal Dan meninjakan kita tempat nanti di surga Mari kita hidup seluruh dan firman Tuhan Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah menyertai kepada sekolah minggu kami Kamu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan berkati kami Sehingga kami dalam kehidupan sehari-hari senantiasa bersyukur Untuk setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami Dan menjaga dan memelihara Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Baik untuk semua ciptakan Tuhan di dunia ini Menjaga dan memelihara tubuh kami Menjaga dan memelihara lingkungan kami Ajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami Berkati kami yang masih dalam pendidikan Dalam pertumbuhan Tuhan senantiasa menjaga memelihara Mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan menolong menyembuhkan Sehingga boleh sehat Minggu depan kami sama-sama bersekutu Memuji dan memelihara nama Tuhan Jangan lupa kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan menjaga memelihara juga Dengan kekuatan kesehatan dalam pekerjaan Tuhan memberkati Berkati bangsa dan negara kami Pulihkan keadaan kami saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton